Pak Hadi ternyata menceritakan juga kepada Saleha kenapa dan penyebab dia meninggalkan Bu Hedy, Nando, dan Wina di masa lalu. Dan itu semua karena dijebak oleh si jahat Bu Siska. Selamat datang di Youtube Channel Sinopsis Sinatron. Kali ini kita akan mengulas Sinatron Saleha yang tayang pada hari Minggu 9 Juni 2024. Nah seperti yang kita tahu kalau Saleha dan Nando hubungannya semakin dekat aja ya guys. Bahkan rahasia terbesarnya Nando sudah diketahui oleh Saleha. Bahkan Nando sendiri pun gak tahu nih kalau dia itu sebenarnya adalah anak kandung dari Pak Hadi. Tentunya nanti kalau Nando mengetahui kalau dia adalah anak Pak Hadi, dia pasti akan mengundurkan diri dari perusahaan dan pastinya tidak akan mau lagi melanjutkan kerjasama dengan Pak Hadi. Walaupun dia ditawari dengan iming-iming jenjang karir yang oke, kemudian mungkin saja dia akan ditempatkan di posisi yang memang bagus dengan gaji yang banyak dan besar juga. Tapi tentunya Nando tidak akan mau untuk menerima itu semua karena dia sudah hilang respek dengan sang ayah. Bahkan Pak Hadi pun sudah dianggap meninggal dunia oleh Nando dan Bu Heni karena ya memang sebenci itu nih dengan Pak Hadi yang sudah meninggalkan mereka dalam keadaan yang sangat amat sulit. Dan ya tentu Pak Hadi sekarang merasa sangat amat bersalah yang dia hanya inginkan. Ya cuma Nando ini bisa berhasil karena walau bagaimanapun dia ingin menebus kesalahannya kepada Nando, kalau dulu dia pernah melakukan kesalahan karena sudah meninggalkan Bu Heni, Nando, dan Wina yang dalam keadaan sakit juga waktu itu. Ya kalau Bu Heni sih bisa dibilang sangat amat benci ya guys dengan Pak Hadi. Bahkan dia juga sudah tidak menganggap Pak Hadi sebagai ayah dari Nando karena memang sesakit itu ditinggalkan oleh sang suami. Ditambah lagi di saat dia menunggu-nunggu kedatangan suaminya untuk pulang ke Magelang, ternyata Pak Hadi ini sudah menikah saja dengan Bu Siska. Wanita mana dan istri mana yang mau menerima kesalahan yang sangat amat fatal seperti itu dari sang suami. Apapun itu alasannya yang dilakukan oleh Pak Hadi dulu yang meninggalkan Bu Heni, Nando, dan Wina yang sedang sakit itu adalah kesalahan yang sangat fatal dan besar. Dan ya semestinya Pak Hadi pun kalau memang mau dianggap kembali sebagai anggota keluarga oleh Nando, apalagi sebagai seorang ayah bagi Nando, ya memang banyak pengorbanan yang harus dilakukan oleh Pak Hadi. Tidak hanya dengan memberikan pekerjaan yang oke saja untuk Nando. Kasih sayang yang sudah dia berikan semestinya. Di saat dia menghilang pada Nando ya harus dia ganti juga. Dan ya sulit sekali pastinya bagi Nando dan Bu Heni untuk menerima kehadiran Pak Hadi ini di kehidupan mereka kembali. Tapi entah kenapa nih guys. Mimin sangat amat yakin kalau Pak Hadi ini tidak sepenuhnya bersalah. Kesalahan Pak Hadi memang menelantarkan istri dan anak-anaknya dengan menikah langsung dengan Bu Siska. Tapi entah kenapa Mimin yakin kalau Pak Hadi ini sepertinya dijebak oleh Bu Siska di masa lalu untuk bisa menikah dengan dia. Mimin entah kenapa ya kalau dilihat dari sifat Bu Siska, sifat Bu Siska ini dia ingin bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Alias egoisnya egois parah nih guys. Jadi di saat dia jatuh cinta sama Pak Hadi, dia akan melakukan segala macam cara untuk bisa menjadikan Pak Hadi ini sebagai suaminya. Dan benar saja dia berhasil merebut Pak Hadi dari Bu Heni. Dan hal tersebut membuat dia tuh ya tidak merasa bersalah juga. Karena dia bisa mengendalikan Pak Hadi dengan kekayaan dia. Karena memang Pak Hadi ini mungkin dulu juga berhutang budi dengan Bu Siska. Dan pada akhirnya dia malah dijebak untuk harus menikahi Bu Siska. Dan hal tersebut tentu membuat Pak Hadi jadi bingung nih harus bagaimana. Dan pada akhirnya ya mereka terpaksa menikah dan setelah menikah Bu Siska ini benar-benar sangat amat menutup akses Pak Hadi untuk bertemu dengan istri dan anak-anaknya yaitu Bu Heni, Nando, dan Wina. Dan ya pada akhirnya di saat Pak Hadi ingin menjelaskan semuanya kepada Bu Heni, ya gak bisa karena aksesnya aja udah ditutup benar-benar nih oleh Bu Siska. Dan pada akhirnya ya Pak Hadi dianggap sebagai lelaki, suami, dan ayah yang tidak bertanggung jawab untuk keluarganya. Dan ya kalau sekarang Saleha hanya mendengarkan cerita dari Bu Heni ya guys. Entah kenapa Mimin yakin kalau pada akhirnya Pak Hadi juga akan menceritakan semuanya kepada Saleha. Kalau memang sebenarnya dia itu sayang banget dengan keluarganya, dia cinta dengan Bu Heni, bahkan dia sangat amat merindukan mie udang atau bak mie udang buatan Bu Heni. Karena memang dia secinta itu dengan Bu Heni dan rindu sekali dengan Nando serta Wina. Dan ya mudah-mudahan juga nanti dengan curhatan Pak Hadi kepada Saleha ini, Saleha akan bisa memperbaiki hubungan Nando, Pak Hadi, dan Bu Heni. Dan kalau bisa nantinya bisa menyingkirkan Bu Siska juga. Karena pastinya menyingkirkan Bu Siska ini akan sangat amat sulit nih guys. Ditambah lagi dengan Bu Siska yang memang mempunyai kuasa yang luar biasa. Sedangkan nanti kalau Pak Hadi lebih memilih Heni dan Nando, pastinya Pak Hadi akan dibuat semiskin-miskinnya oleh Bu Siska. Dan tentu hal ini akan menjadi perjuangan kembali bagi Nando, Bu Heni untuk bisa membuat Pak Hadi ini kembali bisa menjadi pebisnis sandal lagi. Dan ya pastinya bakalan panjang banget nih cerita masa lalu dari Pak Hadi, Bu Heni, Nando, dan Wina yang akan diketahui oleh Saleha. Jadi Saleha ini mungkin karena dia merasa kebaikan Nando sangat amat luar biasa kepada dia. Jadi dia berpikir Nando ini memang harus berbakti tetap kepada sang ayah. Walau sejahat apapun Pak Hadi di masa lalunya kepada Nando, tapi Nando sebagai seorang anak tentu harus tetap menyayangi dan berbakti kepada sang ayah. Jadi ya mudah-mudahan nanti Saleha bisa membantu Pak Hadi untuk bisa memperbaiki hubungan dia dengan Bu Heni dan Nando. Agar nanti Nando pun juga bisa bahagia mendapatkan sosok ayah lagi merasakan kasih sayang dari seorang Pak Hadi lagi. Dan mudah-mudahan nanti kebaikan dari Pak Hadi juga akan membuat Nando jadi semakin sayang kepada ayahnya. Dan mudah-mudahan kebaikan dari Saleha pun juga akan membuat Nando semakin yakin kalau ternyata memang Salehalah wanita yang memang pantas untuk dia nikahi nanti. Dan mudah-mudahan saja nanti Saleha juga akan membuka dirilah kepada Nando kalau memang yang dicintai oleh Saleha itu ya seperti sosok Nando ini. Udah gak sabar banget ya kira-kira Saleha bakalan bisa gak ya untuk membongkar aib masa lalu dari Bu Siska yang mengendalikan Pak Hadi kepada Bu Heni dan Nando. Agar mereka nanti bisa berkumpul lagi seperti keluarga sebelumnya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.